Intro Salam dan selamat pagi Jemaat Tuhan HKBP Resort Setoyo yang dikasihi Tuhan Yesus. Untuk mengawali aktivitas kita hari ini, Sabtu 13 November 2021, sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun baiklah kita terlebih dahulu berdoa, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan dan menyertai kita hari ini tertulis dari 2 Timotius 1 ayat 12, dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Demikian isi dari firman Tuhan bagi kita hari ini. Jemaat yang diberkati, jika kita membaca surat Paulus kepada Timotius 1 dan 2 Timotius, tentu kita akan melihat betapa indahnya hubungan kedua anak Tuhan ini. Hubungan yang saling membangun dan saling menyemangati. Paulus sebagai orang tua yang sepertinya menyadari dan melaksanakan tanggung jawab penuh kepada Timotius, anak rohaninya. Sepertinya Paulus tidak rela anak rohaninya itu lost control atau lepas kendali, dan tidak dapat menguasai diri karena beban dan tantangannya yang dihadapinya saat dia melayani jemaat Tuhan di Ephesus. Keinginan dari Paulus yang begitu kuat agar Timotius tetap bertahan dan selalu setia terhadap panggilan Tuhan, begitu kelihatan dari isi surat-suratnya. Khususnya di dua Timotius ini, Paulus tidak pernah berhenti untuk mengingatkan dan menasehati Timotius dalam menjalani hidupnya secara pribadi juga sebagai hamba Tuhan. Kita bisa baca ayat 7 pada perikob ini. Paulus berkata, Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Indah sekali. Kita bisa bayangkan jika semua orang tua, khususnya kaum bapak gigih seperti Paulus, memotivasi, mengingatkan, dan menasehati anak-anak yang dititipkan Tuhan baginya dengan kalimat-kalimat rohani, tentu anak-anaknya akan menjadi lebih baik. Namun, karena satu dan lain hal yang menjadi alasan kuat untuk tidak seperti Paulus, semuanya itu tidak pernah dirasakan anak-anak mereka. Hubungan Paulus dan Timotius sebagai bapak dan anak patutlah ditiru dan diteladani oleh kita saat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, ada yang perlu kita perhatikan saat kita menasehati. Apa itu? Kita harus sudah lebih dahulu hidup dan mengalami apa yang diinginkan dalam nasihat itu. Kita harus sudah siap menjadi teladan dan contoh yang tidak mengecewakan bagi mereka yang kita nasihati. Paulus mampu menasehati Timotius dalam pergumulan hidupnya sebagai hamba Tuhan karena Paulus sendiri pun telah terlebih dahulu mengalaminya. Nasihatnya tidak hanya sekedar teori atau omdok. Nasihat Paulus kepada Timotius adalah buah dari pergumulan hidupnya yang telah berhasil melewati masa-masa yang sulit. Itu sebabnya, Paulus mengatakan, Paulus siap menderita dan tidak malu. Mengapa? Karena Paulus sangat yakin dan sangat percaya kepada Tuhan yang diimaninya. Paulus bukan hanya sekedar ayah, senior, dan teman melayani, namun Paulus menjadi pembimbing dan penyamangat rohani bagi Timotius. Seperti itukah kita terhadap anak-anak kita? Jemaat Tuhan yang baik, seberapa yakinkah kita dengan Tuhan yang kita imani? Dan seberapa percayakah kita atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita? Mungkin itu yang menjadi persoalan kita dalam menjalani hidup ini, bahwa kita masih kurang percaya kepadanya. Jika kita sungguh percaya, kita pasti jauh dari ketakutan dan keraguan dalam menjalani hidup ini. Termasuk jika kita menasihati anak-anak atau orang lain. Karena kurang yakin dan percaya, kita juga kurang bersedia menanggung konsekuensi iman kita. So, tetaplah yakin atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Pastikan bahwa tidak sedikitpun kita meragukan kasihnya. Dia adalah Allah yang setia. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, aku bersyukur atas hari yang engkau berikan pagi ini. Dan aku percaya bahwa hal-hal yang baik, aku terima darimu hari ini. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk tetap setia kepadamu. Amin. Selamat pagi, Jemaat Tuhan. Selamat beraktivitas. Dalam menjalani satu hari ini, ingat, 5M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi kita. Ingat, Corona masih ada di sekitar kita. Tuhan memberkatimu. Horas! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!